Di masa pandemi, Samiran dibuka kembali. Sebelumnya, kita harus melakukan registrasi online terlebih dahulu untuk kemudian kita melakukan registrasi ulang di loket pembayaran. Sebelum masuk, kita harus dicek suruh badan dulu nih. Dan kita harus mematuhi protokol kesehatan ketika berada di kawasan Samiran seperti menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. So, let's go! Samiran mau buka! Tunggu tanggal main ya! Kawasan yang dibangun di atas tanah seluas 56 km persegi ini dahulunya merupakan kubah yang terus-menerus terkikis atau tererosi. Di Samiran ini, terdapat banyak sekali fosil fauna dan manusia purba tentunya. Seperti gajah Samiran yang terdiri dari 3 generasi, yaitu mastodon, stegodon, dan elpas. Selain itu, ada kudanil, kura-kura, kerbau, dan masih banyak lagi lainnya. Jenis manusia purba yang ada di musim Samiran ini ada banyak juga, teman-teman. Di antaranya ada Megantropus paleojavanicus, Pitekantropus erectus, Pitekantropus soluensis, Pitekantropus mojokertensis, Homo wajakensis, Homo soluensis, Homo floresiensis, Homo sapiens, dan tertunya Homo erectus. Sangiran 17 atau penemuan yang ke-17 di Sangiran, merupakan jenis Homo erectus yang ditemukan dengan fosil tengkorak paling lengkap sehingga dapat direkonstruksi dengan akurat. Seru kan? Ayo ke Sangiran!